8 Desember 1980 Musisi legendaris yang merupakan personil dari salah satu band paling berpengaruh sepanjang sejarah John Lennon meninggal dunia ditembak oleh fansnya sendiri Awalnya John membuat band The Quarrymen pada tahun 1957 Band inilah yang akhirnya mempertemukan John Lennon dan Paul McCartney Dan menjadi cikal bakal The Beatles Lennon dan McCartney menjadi partner pencipta lagu yang nyaris tidak tertandingi Lagu-lagu mereka tak lekang oleh waktu dan dapat mengikuti perkembangan zaman Dalam perjalanannya The Quarrymen beberapa kali berganti nama hingga akhirnya menjadi The Beatles Dengan formasi akhir yaitu John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, dan Ringo Starr Ketenaran The Beatles melejit hingga ke seluruh penjuru dunia Hingga di beberapa konsernya John dan kawan-kawan tidak bisa mendengarkan suara musik mereka sendiri The Beatles melahirkan sebanyak 13 album sebelum akhirnya mereka bubar pada tahun 1970 Dengan bubarnya The Beatles yang menuai banyak kontroversi tersebut John fokus bersolo karir dan juga menjadi aktivis perdamaian bersama cinta sejatinya Yoko Ono Yoko memiliki peran penting dalam perkembangan karakter John Lennon Kisah cinta mereka banyak diterjang ombak bahkan Yoko disebut-sebut sebagai penyebab bubarnya The Beatles Lagu-lagu ciptaan John kini lebih banyak menyuarakan soal cinta dan perdamaian Saat John meluncurkan Imagine pada tahun 1971 Banyak tokoh dan fans yang tidak menyukainya Salah satunya adalah Mark David Chapman Ia percaya bahwa The Beatles, khususnya John Lennon, berpengaruh buruk bagi banyak orang Karena pandangan John terhadap agama dan negara Pada 8 Desember 1980, John Lennon meninggal dunia setelah ditembak sebanyak 4 kali oleh Mark David Chapman Rest in love, John Lennon Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!